Juga ada warnanya, jadi jangan khawatir salah. Ini ada warna umum, ada warna orange, di silangsi, itu juga ada warnanya. Kemudian juga, ini adalah pumpnya yang akan narik komponen darahnya. Ini adalah antikoagulat pumpnya yang akan narik antikoagulatnya. Ini ada lens sensor, ada lens sensor, kemudian juga ada sensor optik di sini. Fungsinya sama, tapi kalau misalkan di dalam sini, berarti akan mendeteksi di bahu bolnya. Tapi kalau misalkan di sini, akan mendeteksi di saluran darah yang terlalu hati. Jadi memastikan dua kali. Kemudian dilengkapi juga dengan 4 air detektor. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada udara. Apabila ada udara, mesin akan langsung bunyi. Seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah protokol kartnya. Nah, protokol kart di sini tergantung sebenarnya kemungkinan apa yang akan kita ambil. Nah, kalau di sini kita menggunakan PPSC, yang artinya Periparal Blood Stem Cell. Periparal Blood Stem Cell ini bisa dilakukan untuk 3 jenis prosedur. Yang pertama yaitu pengkoleksian stem cell, leukocytaperesis, dan juga trombocytaperesis. Jadi ada tiga prosedur yang misalkan kita lakukan dengan menggunakan protokol PPSC. Kalau misalkan TPE itu khusus, beda lagi namanya TPE. Kemudian untuk donor juga beda lagi. Jadi yang bikin beda sebenarnya protokol kartnya dan juga responsable setnya. Nah, kita akan mencoba untuk dengan menggunakan protokol PPSC. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah pemasangan protokol kart lebih dahulu sebelum mesti dinyalakan. Nah, dipasang dulu protokol kartnya, kemudian baru kita bisa nyalakan. Jadi protokol kart di sebelah kanan, nyalain di sebelah kiri. Nah, kemudian mesin akan membaca protokol kartnya, ini itu PPSC. Kemudian akan melakukan cell test. Nah, cell test ini fungsinya apa? Mesin akan melihat apakah kondisi sistem berjalan dengan baik semuanya. Kalau misalkan cell test tidak berhasil sampai 1% berarti ada masalah di mesinnya. Jadi kita harus benar-benar dipungkus sampai ini 100% karena ini yang... Ini yang menentukan apakah sistem berjalan dengan baik. Jadi semuanya di sini. Kemudian, masih di dalam cell test kita diminta untuk melakukan close dan open ruang seni agugasi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membaca kembali apakah protokol kartnya benar-benar terbaca. Jadi kita bisa akan open, close, kemudian kita diminta untuk open, kemudian diminta untuk close lagi, dan juga open lagi. Kemudian akan muncul seperti ini. Ada 3 protokol yang kita bisa lakukan di sini. Ada peripheral blast stem cell, PPSC atau pengoleksian stem cell. Kemudian ada juga platelet reduction atau pengurangan platelet, dan juga length reduction atau pengurangan length cosine. Nah, untuk mengganti kita tinggal pencet modify aja. Dia bakal takut dulu. Kemudian ketika kita udah pilih, kita bisa pencet down. Nah, ketika kita udah tampilan seperti ini, berarti kita bisa melakukan perpasangan disposable. Nah, ini adalah disposable kit-nya. Ada namanya juga PPSC peripheral blast stem cell disposable set. Kodenya 971 di sini. Nah, ini bisa dilakukan untuk video prosedur tadi. Jadi video prosedur tadi, ini satu disposable ini. Nah, mas Sophie akan mencoba untuk menglasakan, bisa agak mungkin, akan sebagainya juga. Nah, untuk membukanya ini dihapus aja. Jadi, push to open, tidak push. Kita buka, ini kita buka, ini kita buka. Ini kalau kita buka sesuai prosedurnya, gak seramit gini. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Sampai bunyi klek. Nah, sampai bunyi klek, terus kita agak goyang-goyang gini. Wah, kalau udah fix nih, udah bagus kayaknya, udah gak mungkin lepas. Baru kita tutup. Kita tutup. Nah, tutup sampai kayak gitu, baru kita kunci. Nah, kemudian. Jadi, sebenarnya di sini ada prosedur-prosedur yang bisa kita pasang. Nah, nanti kalau misalkan semua sudah terpasang, indikatornya akan mati satu persatu. Jadi, kalau kita agak susah, ini gimana cara memasangannya? Sebenarnya ada insi khususnya di layar. Misalkan tadi, masang untuk latambol, kalau misalkan sudah terpasang, indikatornya akan menghilang satu persatu. Nah, iya ada warna-warnanya. Nah, ini juga ada warna, merah. Nah, ini kan kelihatan nih, ini dua nih buletannya. Pasti di sini. Karena yang satunya. Buletannya satu. Pasti di sini. Kayak gitu. Kita pasang aja kayak di... Boleh kayak gini, baru dikelekin, atau juga boleh kelekin dulu, baru kita puter. Cari indikator otomatis, indikator akan menghilang. Nah, kalau misalkan, kita kan tadi masukin protokol card. Ketika senter, di sini ada sensornya juga, ada barcode-nya, di sini juga baca. Kalau misalkan disposable yang kita pasang ternyata tidak sesuai, maka akan langsung tidak sesuai. Bilang tidak sesuai. Jadi, pasti harus sama, harus sesuai. Kemudian, kita kan bisa lihat di sini. Ini kayak langsung ke sini kan. Kalau ini ke sini, takutnya malah kelipat. Ini pasti temannya di sini. Ini air detektor. Fungsinya untuk proteksi udara. Kemudian ini ada warna merah. Merah langsung ke merah. Kayak gitu. Kemudian lanjutin lagi merahnya. Nah, ini kan ada... Ya, blood chamber atau bisa juga buat udara juga. Jadi, kalau udara masukin ke sini, tidak akan masuk ke pasien. Nah, yang jalur di pasien akan masukin ke sini. Kita pasang saja. Kayak gini. Kemudian, ini juga air detektor. Khusus yang mendekati jalur ke pasien atau pendonor, dua air detektornya. Karena lebih safety. Nah, ini kayak gini. Kemudian... Kemudian, tadi kan dua. Ini cuma satu. Yaudah, satu kita pasang di sini. Nah, kayak gitu. Kemudian, sama. Ini yang ke sini. Bakal kelipat. Pasti ini yang ke sini. Jadi, yang segaris saja. Kemudian, ada... Kemudian, ada... Nah, ini dia. Buat chamber buat antikoagulan. Nah, kenapa ada chamber untuk antikoagulan? Jadi, di sini ada sensor yang mereteksi tetesan dari antikoagulan. Nah, jadi yang dibaca adalah pertetesan. Jadi, tidak kelebihan antikoagulan yang masuk ke pasien nantinya. Sudah, ini jalur ke pasien. Ya, yuk masukin. Sudah jadi ke luar lagi. Ya, nggak bisa. Ah, nggak bisa. Kita sudah masuk. Awalnya ini mah di luar. Terus, kita... Ini awalnya kita buka semua. Kita klaim saja dua-duanya. Lalu, kita biarkan di sini. Karena kita sudah selesai di sebelah kiri. Kita tinggal yang sebelah kanan. Sama ini jalurnya. Kalau ke sini, yang nyampe pasti ke sini. Ini sample poach. Fungsinya untuk misalkan nanti mau sekalian ambil darah. Atau enggak memang ketika awal penusukan. Biasanya kan ada kulitnya tuh. Kulit yang ke bawah masuk ke sini dulu. Biar nggak ada bakteri yang masuk. Dipasang aja. Kemudian kita tutup. Nah, ini ada warna hijau sama kuning. Temenan. Yaudah, taruh sini aja. Jangan dijauhkan. Nah, karena ini pendek. Jadi ini yang masuk duluan. Karena ini yang panjang. Kemudian ini masuk kemudian. Ini kan pendek dulu. Pendek dulu. Kemudian ini kan biru sama putih. Yaudah, kita taruh biru sama putih. Ini udah temen lah. Nggak mungkin ini ke sini. Ini warnanya air. Iya. Waduh. Curhat. Kemudian ini yang terakhir. Karena ini. Oh iya. Untuk tiap-tiap valve di sini. Ini ada lampunya. Kalau ada lampunya berarti kemungkinan besar. Atau pasti 100% ada isinya. Jadi karena ini nggak nyala. Ini berarti nggak ada di sini. Jadi buat apa kita mikirin dia. Yang lain aja yang nyala-nyala. Kemudian ya berarti karena ini nyala. Ini kan ini doang yang belum ya. Dan mungkin ini ke sini. Kan tertarik. Berarti ini yang ke sini. Kemudian. Ya ini sanggupin aja. Setiap hati. Di sini boleh. Di sini boleh. Di sini aja biar deket. Selesai yang belum kita pasang SPM dan DPM. Dan SPM ini dan DPM ini akan mengukur price-nya. Kalau SPM berarti di sistem. Kalau DPM berarti depannya donor. Berarti dia si apa. Tekanan aliran darah dari pendonor. Ini kita pasang. Pegangnya kayak gini. Diteken. Diputas perempat. Sama ini juga. Torong. Putas perempat. Dia hilang. Nah ketika udah kepasang semuanya kayak gini. Dia akan muncul kayak gini. Please confirm udah. Faktunya udah kepasang semua. Faktunya berarti yang nyala lampunya ini. Udah kepasang semua. Udah. Kemudian pump-nya. Nah ini yang disebut pump. Ada tiga. Ini juga udah kepasang. Udah. Udah semuanya. Kemudian. Produk bag-nya. Yang ada di wire itu ada dua. Plasma bag. Dan juga. Produk bag. Produk bag sementara. Jadi ada ini. Dan juga ini. Ada dua. Ada dua. Di wire. Pokoknya yang belakangnya wire. Berarti ada dua. Kalau misalkan satu. Berarti wire-nya belakangnya cost. Kemudian. Yang terakhir. Produk bag ada di. Yang sebelah kanan. Kalau misalkan. Tanda semuanya. Kita disuruh pencet. Grau. Tidak pencet. Grau. Karena ampun yang nyala juga cuma grau. Jadi kita pencet aja grau. Nah ketika pencet grau. Maka selang yang tadi ada di luar. Maka dia akan masuk. Kemudian. Akan muncul konfirmasi kedua. Untuk kita melihat. Apakah. Klaim yang ada di sample pot. Sudah diklaim. Dan juga di needle. Udah diklaim. Kemudian. Kita disuruh pasang. Antikabulan. Ini mau dipasang. Tidak usah kan. Tidak usah kan. Kalau misalkan dipasang antikoagulan. Nah antikoagulan pasangnya disini. Masa P juga kayak gini. Jadi kita. Warna aja. Kemudian kita spike. Kemudian kita spike biasa. Kemudian. Disini kita isi seperdelapan. Jadi cuma sekitar segini. 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 Yang antikoagulannya itu. Iya. Antikoagulannya. Kenapa cuma seperdelapan. Karena sensor tetesannya pas. Ada di tengah-tengahnya ini. Jadi kalau misalkan kita ngisi. Banyak kan sampai setengah. Maka. Mesin tidak akan mendeteksi tetesan. Dan mesin akan protes juga. Kayak gitu. Ini ada filter antibakteri. Jangan khawatir. Ada filter antibakteri disini. Jadi ketika kita pasang. Kita kan buka ini kayak gini. Kita pasti ada udara masuk. Pasti ada bakteri masuk. Jangan khawatir. Karena disini ada filter juga. Ini disini juga ada filternya. Jadi semuanya serba close system. Udah kalau kita isi seperdelapan sudah. Baru kita masukin lagi. Kita pencet prime. Prime. Cuma ada prime. Prime disini kan. Kita pencet prime. Tapi berhubung ini gak ada cairannya. Ketika kita saya pencet prime pun. Dia bakal protes. Tapi tampilannya akan seperti ini. Priming. Dan priming ini akan selesai ketika. LAD 1 dan 2 mendeteksi cairan. Jadi fungsi yang untuk membilas disposable ini. Dengan cairan antikoagulan. Ketika proses penusukan. Nah ini komentar. Kalau ini kan pakai NACL. Kalau ini pakai antikoagulan. Antikoagulan. Karena kan kita. Biar gak cloth. Nah ini nih. Yang bukan warna merah. Yang bukan warna merah. Berarti yang sebelahnya warna benih. Ini isinya nanti adalah antikoagulan. Jadi ketika kita melakukan penipuncture. Darah akan langsung bercampur dengan antikoagulan. Jadi kita pasang penapancar dulu. Habis di priming. Ya priming selesai dulu. Kita isi juga. Ada hemoarkulator. Kita isi juga. Berikan statistika dari pasien. Jadi kayak status dari pasien kita masukin dulu. Tinggi badan. Berat badan. Kemudian hematokrit. Terus kemudian kita mau buangnya berapa. Itu juga kita set di awal. Baru kita melakukan penipuncture. Kita melakukan penipuncture. Kita pencetra udah otomatis semuanya. Jadi pertama penusukan itu masukkan ke sebal poch dulu. Karena masih berisi kulit dan bakteri-bakteri udara yang masukin ke sini. Masukin ke sini. Iya. Gak ada air. Benar. Kalau itu misal pakai CDL lah tuh. Kalau CDL. Tinggalkan coba. Oh dibuka. Satu doang. Satu doang. Cuma biasanya memang salah satu ada yang lancar banget. Ada salah satu yang. Nah ini langsung ke CDL. Tapi kalau misalkan yang setnya TPE atau plasma exit. Dia gak ada jarum. Memang langsung ini. Langsung dua berarti ya? Enggak. Satu. Satu kayak gini. Gak ada jarumnya. Kalau ini kan ada jarumnya. Kalau ini kan ada jarumnya. Karena memang ada kemungkinan besar pasien-pasien leuko itu cuma dilakukan satu kali dua kali aja. Jadi penusukan aja. Tapi kalau pasien dengan TPE biasanya memang dilakukan lima sampai enam kali. Jadi pasti gak ada jarumnya. Cuma kayak gini. Kalau misalkan mau pasang jarum ya berarti kita ambil 16g. Terus sambil. Gitu. Iya. Ada pertanyaan? Terus buat setting-settingannya juga habis ini? Iya. Kita gak bisa masuk karena gak ada cairan. Oke. Iya. Ini pun selesai. Ini kan awalnya di luar nih. Kalau misalkan selesai tinggal dimasukin kayak gini. Tutup rapet kayak gini. Udah bisa dibuat. Terus yang disini nanti isinya apa enggak? Nah. Yang disini ini yang ada tulisannya. Ini isinya plasma. Plasma sementara. Akan dimasukkan kembali ke pasien juga. Yang di depan itu adalah produknya. Tapi tiap-tiap disposable beda. Gak semuanya dua kayak gini. Yang dua kayak gini cuma PBSC set aja. Kalau TPE dia bener-bener. Malah ada kalau TPE kantongnya itu lima liter. Kantong buat buang plasma itu lima liter. Dan itu ada perhitungan khususnya juga. Kalau TPE itu kan ganti sama plasmanya berarti ada? Ada. Ada. Tempat ini ya kan tempat kita spike-nya kan. Jadi ada dua cairan. Nanti posisinya kayak gini. Satu ganti, satu yang gak? Yang satu antikoagulan. Dibuang ke kantong produknya. Yang dibuang wastebagnya. Rumunnya ada satu di sini. Cairan penggantinya. Nah ini akan otomatis benar-benar sama. Yang dikeluarin berapa, yang masuk berapa. Itu semuanya sama. Karena kita setting di mesin benar-benar sama. Sebenarnya gak sama pun kita bisa setting. Tapi buat apa juga gitu kan. Kenapa ada selisih juga buat apa? Ada dokter yang bilang dibikin selisih aja. Karena takutnya kalau semuanya antikoagulan semuanya dibalikin. Takutin nanti ada shock segala macem. Tapi biasanya sejauh yang saya lakukan tindakan. Semuanya dibikin sama. Jadi berapa yang keluar, berapa yang masuk itu dibikin sama. Itu khusus TPE. Jadi plasma exchange. Kalau ini kan terapi untuk membuang leukosid ataupun trombosid. Makanya benar-benar akan dibuang. Dan ini ukurannya satu liter. Jadi yang kita buang ini benar-benar satu liter. Satu liter darah. Leukosid atau enggak. Nah kalau untuk ini. Kalau misalnya sedang melakukan leukosidapensis ataupun trombosidapensis. Ini bisa dipakai. Karena ini hanya dipakai untuk produk dari stem cell. Yang di sini. Jadi fungsinya beda-beda. Kalau kita milihnya stem cell. Berarti nanti kemungkinan ini kebuka. Tapi kalau kita milihnya bukan stem cell. Kemungkinan ini selalu tertutup sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan? Yang kepasiennya mana ya kak? Ini? Jarumnya? Ini kebetulan jarumnya udah dimasukin. Jadi enggak bisa keluar lagi. Oh bisa-bisa. Tindakan PBC ini sendiri. Buang kantong ini akan terbuang. Tapi kalau untuk stem cell. Nah kantong ini yang akan diharvest. Diharvest ya? Diharvest. Ini yang 16G itu. Nah 16G. Lumayan tuh 16G. Kalau untuk terapi PBC ini dong. Buat doang dong. Ini kan biasa kalau untuk lekoferesis, tromoferesis. Semua kantong akan terbuang dong. Tapi kalau untuk stem cell. Dua kantong ini terbuang. Nah satu kantong ini akan memproduksi stem cell. Dan stem cell ini akan dimasukkan ke lab. Dan disubikan lagi ke tubuh masyarakat. Ini inflammatory MP. Misalnya kan si. Ya. Oh. Berarti. Nah itu berarti plasma nya rusak. Ya. Jadi kita benar-benar beda set. Beda set. Dan beda protokol. Beda set. Beda protokol. Jadi. Benar-benar ada kantong pembuangan plasma di sini. Dan akan kita ganti. Nanti juga di sini kan. Yang ini sama dengan ini. Mesinnya sama. Mesinnya sama. Cuma protokol chip dan disposable setnya beda. Karena kalau di TPE. Nanti ada kantong plasma yang jumlah 5 liter. Dan juga ada kantong buat albumin dan cairan pengganti. Jadi cairan penggantinya albumin dan NACL akan masuk ke sini. Dan diatur secara otomatik oleh mesin. Antikoagulannya. Ada citratnya. Nah citrat ini. Jeleknya sedikit. Dia itu mengikat kalsium. Jadi yang kita. Agak aware itu kalsiumnya terikat. Karena kita terlalu banyak mengembalikan ini. Makanya ini penting banget. Fungsi dari si chamber ini. Antikabulan chamber ini. Untuk benar-benar mengatur. Agar tidak overload yang masuk ke pasien. Gitu. Kalau misalkan kita gesinya kayak setengah. Dia cuma 1 per 8. Misalnya setengah. Bisa kayak gitu. Tapi. Citrat sebenarnya tidak terlalu lama. Jadi dalam waktu 1 jam dia udah. Beda sama heparin. Dia lama di tubuh. Seperti itu. Tapi bisa ya diatur spik. Bisa. Sama kayak kibinya ada ya. Bisa diatur spik. Cuma kita tinggal pause. Lanjut lagi. Loh. Sebenarnya diambut dengan 1 pena. Sebenarnya depan. Terima kasih. Marah.